Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo kembali lagi dengan aku Dea Di galeri senapan angin Di sini saya akan mengulas berbagai hal yang berkaitan Dengan senapan angin Mulai dari review tes akurasi Cek gudang dan juga ada Rekomendasi untuk senapan angin Dan tentu kali ini Seperti biasa kita akan merekomendasi Kedua senapan angin efek yang ada Di belakang kali ini Nanti kita akan menentukan spek-spek dari kedua Senapan angin yang ada di sini Dan sebuah merekomendasi untuk senapan angin Itu akan menyapa kalian yang ada di rumah dulu Gimana negabernya Saya doakan baik-baik saja Sehat selalu Dan juga dipanjangkan umurnya juga Amin Semoga kalian bisa beli senapan angin Yang ada di galeri senapan angin Dan untuk kalian jika penasaran dengan spek-speknya Dan juga penasaran dengan setelah panggininya Kalau kita tentu sudah sampai habis Dan pastinya jangan lupa di subscribe juga Oke di belakangnya versi senapan angin Dua senapan angin efek yang pertama Senapan angin efekron yu maja Yang kedua senapan angin efekron berakuda Kita bahas senapan angin yang pertama Dulu kita bahas senapan angin efek yu maja Kita bahas dari bagian depannya Sampai ke bagian belakangnya Kita bahas dari bagian rasanya Sampai ke bagian popornya Kita bahas ke bagian rasanya terlebih dahulu Untuk bagian rasanya ini Menggunakan rasanya yang sudah dilengkapi dengan bagian serombongnya juga Jadi itu ada bagian serombongnya berwarna merah Di bagian dalam namanya juga bagian serombongnya Yang berwarna hitam di bagian luar namanya juga bagian serombongnya juga Untuk serombongnya itu odiameternya 22 Untuk panjangnya panjang rasanya 60 cm Alurnya 12 odiameternya 4 tulis Dan di bagian sini ada bagian penonton paras sebagai variasi Tapi itu kalian gantinya menggunakan peredam juga Kalau misalnya kalian suka berwarna penyap Di padam ini agak tidak apa-apa Jadi dibahagiasikan Karena untuk bagian penonton ras bisa diganti Menggunakan peredam juga Jadi seperti ini Ini juga ada bagian peredam juga Karena untuk bagian penonton ras bisa diganti Menggunakan peredam juga Kalau kalian suka berwarna penonton rasnya atau keburu yang tidak bisa bergantinya menggunakan peredam untuk bagian penutup balasnya tapi kalau kalian suka yang berugas yang berus bisa-bisik bisa banget seperti ini bisa langsung aja digunakan untuk berguruh itu bisa banget dan juga bisa diganti menggunakan peredam juga juga bisa banget dan juga di bagian bawahnya di bagian sini juga ada bagian tabungnya juga ini namanya bagian tabungnya untuk bagian tabungnya ini menggunakan tabung venom 500 cc bukan menggunakan tabung gas mtb disini menggunakan tabung venom 500 cc dan juga di bagian tabung di bagian sini juga ada bagian nama yu majanya di bagian air tabung di bagian sini untuk bagian nama yu majanya ada di bagian tabungnya tabung atau di bagian sebelahnya sini daun untuk di atas tabung di bagian sini juga ada bagian satu cincin laras yang punya sebagai memperkuat untuk memperikat antara sabung sehingga tidak mudah goyang saat kalian gunakan untuk berburu intinya akan aman banget kalau sudah ada bagian satu cincin larasnya kalau misalnya disini tidak ada penyelesaikan goyang-goyang dan kalau kalian gunakan untuk berburu itu pasti tidak akan kepasasan makanya disini berangkapi dengan menyerah daman dan pasti tidak akan goyang-goyang saat kalian gunakan untuk berburu, ini akan aman banget kalau sudah ada bagian satu dantara di bagian sini untuk bagian letak cincin larasnya untuk bagian sini, bagian sini juga ada bagian pengisian angin juga ada di bagian sebelahnya sini, untuk bagian pengisian angin sudah menggunakan mini-couper sehingga tidak perlu kutur tambah lagi, untuk pompanya juga disini menggunakan pompa PCP tapi kalau kalian sudah memiliki pompa PCP kalian bisa banget gantinya dengan kompa compressor juga untuk bagian pengisian anginnya dan untuk kalian kalau ingin melihat kepasan, itu pasti ada di bagian manometer, untuk bagian manometer yang terada di bagian sini, ini namanya bagian letak manometernya untuk kapas anginnya itu di 3000 PSI tapi kita amankan di 2700 sampai 2800 PSI kalau misalnya angin sudah sampai 1000, beneran sih jangan sampai dianolkan supaya tetapnya tidak mudah bojol juga untuk bagian tabungnya dan untuk di bagian sini, di bagian atasnya di bagian atasnya manometer juga ada bagian chambernya yang berwarna merah ini namanya bagian chambernya untuk bagian chambernya ini menggunakan chamber 12 seri 6 semi-sensi, bukan menggunakan chamber 12 seri 6, tapi di sini menggunakan chamber 12 seri 6, yaitu masih semi-sensi bukan yang full CNC yang di bagian chamber, di bagian sini juga ada bagian remonting atau penaruh teleskopnya, ini yang kalau kalian menaruh teleskop itu pasti ada di bagian atasnya, berada di bagian sini untuk bagian letak teleskopnya ada di bagian atasnya, berada di bagian sebelahnya sini dan untuk bagian pengisian puluh itu pengisiannya pasti ada di bagian tengah-tengahnya berada di bagian sebelahnya sini karena setiap pengisiannya itu pasti ada di bagian tengah-tengahnya berada di bagian sebelahnya sini untuk pengisiannya itu ada dua ada magazine dan juga ada single shootnya yang mudah banget untuk diatur dengan sesuai silahkan kalian ada 2 pengisian ada magazine dan juga ada single shootnya kalau semuanya juga ada magazine bisa kalian isi dengan magazine tapi kalau kalian tidak suka dengan magazine kalian bisa nanti dengan single karena untuk bagian pengisian mampu itu ada dua ada magazine dan juga ada single shootnya makanya itu mudah banget saat kalian antur sesuai keinginan kalian ini juga di bagian sampingnya sini di bagian samping-templing di bagian sebelahnya sini juga ada bagian tarikannya juga ini namanya bagian tarikannya Untuk bagian tarikannya disini menggunakan tarikannya modern atau menggunakan tarikan set lever Intinya bukan lagi menggunakan tarikan barrel tapi disini juga menggunakan bagian tarikannya modern atau tarikan yang set lever Sehingga lebih mudah banget dan pasti akan entang banget saat kalian gunakan untuk berburu Untuk bagian belakangnya di bagian sini juga ada bagian setelan powernya juga Untuk bagian setelan power bisa kalian putar ke kiri untuk small game dan juga ke kanan big game Atau yang big game itu untuk bulan besar semisal kayak baby, biawa dan lain sebagainya juga Ini yang bulan-bulan besar yang berkati 4 tahun small game itu baru yang bulan itu semisal kayak burung, topai dan lain sebagainya juga Makanya kalau kalian menggunakan setelan power jangan sampai kebalik yang big game yang besar untuk small game itu Yang itu untuk bagian setelan powernya Nah juga di bagian bawahnya sini juga ada bagian triggernya juga ini namanya bagian trigger Untuk triggernya disini menggunakan trigger mask bukan lagi menggunakan trigger Kasian senapan angin itu ada 2 trigger Ada trigger mask dan juga ada trigger Kasian senapan angin F-Ecran Yuma C ini sudah menggunakan trigger mask atau trigger yang modern Untuk bagian trigger di bagian sini juga ada bagian safety trigger atau bagian pengaman bitunya Yang sebagai pengaman untuk senapan angin ini agar tidak dipakai sembarang orang Kalau misalnya senapan anginnya dipakai anak-anak itu akan banyak banget karena senapan angin ini bukan mainan Makanya kalau kalian sudah lagi gunakan senapan angin ini amankan saja dengan mencet pengeman bitu atau bagian safety triggernya saja Ini nyakit senapan angin itu pasti tetap aman dan pasti tidak dipakai untuk sembarang orang untuk bagian senapan angin kalian Untuk bahas ke bagian belakangnya karena tadi sudah kita bahas ke bagian depan Sekarang kita lalu ke bagian belakangnya atau ke bagian popornya Di belakangnya sini sudah ada bagian popornya atau bagian popornya ini menggunakan popor kasik Yang terbuat dari bahan kayu mauni sehingga lebih awet dan pastinya tidak mudah patah Juga nyakal awet banget karena pembeliannya dari bahan kayu mauni Untuk bagian popornya ini belum di finishing masih berwarna putih seperti ini dan juga ada bagian variasi Di bagian sini dan juga di bagian sini ada bagian variasinya juga Dan juga di bagian atas popor ada bagian setelan pipi yang bisa dinatunkan untuk sesuai dengan selera kalian Yang mudah banget untuk diatur dengan sesuai selera kalian Untuk bagian setelan pipi bisa diaturkan juga bisa diturunkan juga untuk bagian setelan pipinya Dan juga di bagian belakangnya popor ada bagian sandan bahu yang terbuat dari karet muka Sehingga lebih nyaman dan pastinya amuk banget saat kalian gunakan untuk bersandar di bahu kalian Tadi spek-spek senapan angin yang FE crown image kita lalu bahas ke senapan angin Yang kedua itu senapan angin FE crown bear kuda Kita bahas dari bagian depannya sini sampai ke bagian belakangnya Kita bahas dari bagian penular dan juga penyelesnya itu ada berapa Kita bahas dari bagian terlebih dahulu Yaitu ada di bagian depannya sini yaitu bagian rasnya kita bahas terlebih dahulu Untuk bagian rasnya menggunakan laras beja belian yang pasnya sudah dilengkapi dengan bagian serombongnya juga Kalau senapan angin yang pertama menggunakan laras sium aja Kalau senapan angin yang kedua menggunakan laras beja belian atau menggunakan laras beja simpelas Contoh bagian serombongnya itu ada bagian topel serombongnya juga Yang berwarna merah di bagian dalam namanya juga bagian serombong Yang berwarna hitam di bagian luar di bagian sebelah sini namanya juga bagian serombongnya juga Untuk serombongnya itu odiameternya 22 Untuk panjangnya panjang larasnya 60 cm arusnya 12 odiameternya 14 Untuk bagian sini juga ada bagian penutup varas Karena disiap senapan angin itu pastinya ada bagian penutup varasnya semua Untuk bagian penutup varas sebagai variasi sabisa juga itu kalian gantinya menggunakan peredam juga Kalau misalnya kalian suka berguna seharusnya itu kalian bisa banget gantinya menggunakan peredam Kalau untuk bagian penutup varas biar dilih nanti menggunakan peredam juga Tapi kalau kalian suka berguna yang bisa-bis一个 sebaik bisa banget Seperti ini kalian bisa banget langsung saja buat berguna itu bisa banget Tapi kalau kalian suka berguna seharusnya agak senyap agak tidak bisik untuk di bagian larasnya gitu bagian bawahnya di bagian sini juga ada bagian tabungnya juga bagian tabungnya sama menggunakan tabung venom semua bukan menggunakan tabung gas m tapi disini menggunakan tabung venom semua bagian tabung di bagian sini juga ada bagian namanya barakuda di bagian sini dan juga ada bagian namanya barakuda ada di bagian las di bagian sini juga ada bagian namanya barakudanya juga Dan laras dan tabung di bagian sini juga ada bagian satu cincin larasnya juga Untuk bagian cincin laras sebagai memperkuat antara laras tabung Sehingga tidak mudah goyang saat kalian gunakan untuk berburu Intinya akan aman banget kalau sudah ada bagian satu cincin larasnya Kalau misalnya disini tidak ada cincin laras itu pasti akan goyang-goyang Dan kalau kalian gunakan untuk berburu itu pasti tidak akan terlapat sasar Makanya disini dilengkapi dengan cincin laras agar aman dan pasti tidak akan goyang-goyang Saat kalian gunakan untuk berburu Intinya akan aman banget kalau sudah ada bagian satunya cincin laras tabung di bagian sini Untuk bagian latar cincin laras itu ada di bagian ujungnya laras dengan tabungnya Dan juga di bagian belakangnya tabung di bagian sini juga ada bagian pengisian anginnya juga Untuk bagian pengisian angin sudah menggunakan mini koplar sehingga tidak perlu koplar tambahan lagi Untuk pompanya juga disini menggunakan pompa PCP Tapi kalau kalian tidak memiliki pompa PCP Kalian bisa langit dengan kompa kompresor juga untuk bagian pengisian anginnya Untuk kalian kalau melihat kapasang itu pasti ada di bagian manometer Untuk bagian latar manometer ada di kebalikan dari pengisian anginnya Itu ada di bagian sebelahnya sini untuk bagian manometernya Kalau senapel angin yang pertama untuk bagian latar manometer ada di bagian Sambilnya ada di bagian sini Kalau senapel angin yang kedua bagian manometer ada di bagian kebalikan dari pengisian ini Itu ada di bagian sebelahnya sini untuk bagian manometernya Untuk kapasangnya itu sama di 3000 PSI Tapi kita amankan di 2700 sampai 2800 PSI Kalau senapel angin sudah mencapai 1000 Untuk berikan jangan sampai dianolkan Supaya tabu yang tidak mudah botol Senapanya pastinya tidak mudah rusak juga Makanya kalau bisa start aja Jangan sampai dilebihkan apalagi diinolkan untuk bagian pengisian tapunya Untuk bagian sini juga ada bagian cember juga Untuk bagian cember juga sama Menggunakan cember 2 secara 6 semua Bukan menggunakan cember 3 itu Tapi disini menggunakan cember 2 secara 6 semua Itu secara misi NC Bukan menggunakan yang full CNC Dan juga di bagian cember Di bagian sini juga ada bagian yang penting Atau penaruh teleskopnya juga Ini kalau kalian menaruh teleskop itu Pasti ada di bagian cember Ada di bagian sini Untuk bagian letak teleskopnya Ada di bagian atasnya cember Untuk bagian tarikannya Untuk bagian tarikannya Di sini ini sama Menggunakan tarikannya modern Atau menggunakan tarikan seat lever Sehingga lebih mudah banget Dan pasti akan enteng banget Saat kalian gunakan untuk berburu Kalian disini juga menggunakan Bagian tarikannya modern Atau menggunakan tarikan seat lever Ini bukan lagi Menggunakan tarikan kreder Dan juga untuk bagian Selain powernya Untuk bagian setelan power Ada di bagian belakang cember Ada di bagian sini Untuk bagian setelan power Bisa kalian menaruh ke kiri Untuk small game Dan juga ke kanan big game Atau yang big game Untuk bermasal small game Itu untuk yang berburu dan Ini tidak sampai kebalik Lalu menggunakan setelan powernya Yang big game yang besar Small game Itu untuk yang manjar Untuk bagian setelan powernya Lalu bagian terakhirnya Bagian terakhirnya Itu sama ada di bagian sebelahnya sini Untuk bagian terakhirnya Ini juga sama menggunakan trigger Mix small Bukan lagi Menggunakan trigger Dan juga bagian Di bagian sini Juga ada bagian safety trigger Atau bagian pengaman Piju Yang juga sebagai pengaman Senapan anginnya Agar tidak dipakai Sembarang orang Makanya Kalau kalian lihat Sudah lagi gunakan Senapan angin ini Amankan saja Dengan mencet panggungan Mencet panggungan Piju Atau bagian safety trigger Ini agar aman Selamat anginnya Pastinya tidak dipakai Untuk sembarang orang Kita lanjut ke bagian belakangnya Kita base ke bagian popernya Karena kita sudah base ke bagian Depannya kita lanjut ke bagian belakangnya Atau ke bagian popernya Untuk bagian popernya ini Menggunakan popernya Yang terbuluh dari Badan kayu moni Sehingga lebih awet Dan pastinya tidak mudah Berta juga Dan untuk bagian popernya ini Sudah di-difinishing Berwarna terakhirnya Seperti ini Senapan angin yang pertama Belum di-difinishing Masih berwarna putih Kalau senapan angin yang kedua Sudah di-difinishing Berwarna coklat seperti ini Dan juga ada bagian Variasinya di bagian sebelahnya Sini juga Dan di bagian atas Dan popernya juga Ada bagian setelan pipi Yang bisa dinaturkan Untuk sesuai dengan selera kalian Yang mudah banget Untuk diatur dengan sesuai selera kalian Untuk bagian setelan pipinya Bisa diataskan Dan juga bisa diturunkan juga Dan juga di bagian belakangnya Popernya juga ada bagian Sandaran bau yang terbuat Dari kait mata Sehingga lebih nyaman Dan pastinya empuk banget Saat kalian gunakan Untuk bersender di bau kalian Tadi Untuk spek-spek dari Kedua senapan angin Ini kita bahas Dan sekarang kita bahas Untuk harga dari Kedua senapan angin Karena tadi kita bahas Sudah kita bahas Untuk sepek-sepeknya Selanjutnya kita bahas Untuk harga-harga Dari kedua senapan angin Yang ada di belakang Tadi ini Kita bahas senapan angin Yang pertama dulu Untuk bagian senapan angin Yang pertama Untuk harga dari senapan angin F-E-Kermimajan Harganya Harganya pasti yang murah banget Harganya cuma 3.650.000 Seperti itu Kalau harga senapan angin Kalau harga F-E-Kermimajan Harganya cuma 4.350.000 Dan juga ada Tujuh bonus kelengkapan Ada tas, talisan Dan gantungan Puro-puro tas Maka jenis Dan juga Ada STKS Nah juga Kalau F-E-Kermimajan Mendapatkan Tiga bonus kelengkapan Itu ada Pompa teleskop Dan juga ada Mimis Nah juga untuk Pompa-nya Mendapatkan Pompa H-S Untuk teleskopnya Mendapatkan Teleskop demo Seperti yang ada Di bagian Sampe-nya Untuk full chat-nya Seperti ini Ada di bagian Sampe-nya Untuk bagian full chat-nya Yaitu Ada di bagian Sebelahnya Sini Senapan angin Yang kedua Senapan angin F-E-Kermimajan Barakuda Untuk harganya Harganya cuma Dan juga Dan juga ada Tiga bonus Dan juga ada Pompa teleskop Dan juga Ada Mimis Dan juga Untuk teleskopnya Mendapatkan Teleskop demo Untuk kompanya Mendapatkan Pompa H-S Seperti Seperti Yang ada Di bagian Samping saya Yaitu Bagian Kelengkapannya Dan untuk Di galeri Senapan angin Juga ada Bagian Garasinya Untuk galerisnya Ada dua Ada galeris akurasi Dan juga Ada galeris Tabungnya Juga galeris akurasi Di dua minggu Galeris Tabungnya Di dua bulan Saja Untuk bahan Pekingannya Untuk bahan Pekingannya Disini sudah Menggunakan Bahan Pekingannya Kayu Sehingga Lebih aman Dan pasti Tidak Berdasarkan Saat Diantar Ke rumah Kalian Sudah Menggunakan Bagian Pekingan Dari Kayu Dan Sebelum Dikirim Untuk bagian Senapan Pastinya Ada Bagian Tas Akuas Sebelum Senapan Dikirim Ke rumah Kalian Bisa Kalian Bisa Melihat Untuk Ada Bagian Tas Akuas Sebelum Senapan Dikirim Ke rumah Kalian Ini Ada Bagian Tas Akuas Ada Bagian Kayu Dan Juga Ada Garis Dan Harganya Murah Kalau Kalian Dengan Senapan Angin Pastinya Wajib Hubungi Saja Komer Yang Ada Di Bagian Bawah Harganya Murah Sudah Sudah Melakukan 7 Kelengkapan Dan Mendapatkan Full Dan Mendapatkan Senapan Angin Pastinya Mantap Banget Ada Dan Senapan Angin Juga Ada Dua Cara Pembayaran Suacara Tode Dan Juga Tata Transfer Atau Bayar Di Tempat Tode Pastinya Gampang Banget Kan Bisa Dikirim Voter KTP Sesuai Dengan Alamat Anda Dan Jika Kalian Tidak Menginik Voter KTP Bisa Dikenakan DP Sebesar 100 Untuk Tanda Jadi Keseriusan Anda Untuk Transfer Kalian Bisa Buking Nomor Yang Ada Bagus Ini Saya Dea Amat Untuk Diri Wassalamualaikum Warahmat Walaikum Walaikum